Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Saya hadir di channel kesayangan kita bersama ya Nah dalam episode kali ini Saya akan menghadirkan topik tentang Proses selanjutan dari Pembuatan bonsai yang bergaya on rock Nah seperti yang kita ketahui bersama Gaya bonsai seperti ini Biasanya akan dipadukan dengan Batu karang ya Kebetulan saat ini Saya akan kembali menghadirkan Topik itu dengan contoh Bahan bonsai jenis Beringin Arjuna ya Nah teman-teman sahabat setia Akan seperti apa nanti prosesnya Silahkan teman-teman Tungkurungin video ini sampai habis ya Tapi sebelum Saya lanjutin ya Silahkan teman-teman Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Silahkan di like dulu Bila teman-teman menyukai video ini tentunya Teman-teman sahabat semua Dimanapun anda berada Bahan ini saya dapatkan dari seorang teman ya Dulunya Bahan ini saya beli dari seorang teman Sekitar kurang lebih Prosesnya Sudah satu tahunan ya Nah Terlihat disini Saya melakukan Pemotongan terhadap Batang yang saya cangkok ya Karena menurut saya ini Bahannya terlalu tinggi Saya manfaatkan untuk Mencangkok bagian atasnya ya Kita akan cari bagian bawahnya saja Dan kebetulan Bagian bawahnya Liukannya sangat Bagus seperti itu Oke teman-teman sahabat setia Saya akan coba bongkar ya Saya akan coba bongkar Bahan ini dari pot lamanya ya Saya akan cek lagi Keadaan ataupun kondisi Akarnya seperti itu Nah Dulunya ya Dalam proses menanamannya Sengaja saya langsung tanam bersama Batu karangnya ya Dengan harapan nantinya Akarnya sudah Melilit di batu karang Seperti itu Dan dalam proses seperti ini Teman-teman harus Mengutukkan ya Artinya Tidak Sering diganggu bahan ini Seperti itu Tidak sering dipotong Ataupun dipakai Nah teman-teman sahabat setia Seperti yang teman-teman lihat di video ya Beberapa akarnya sudah mulai Melekat pada batu karang ya Itu nantinya akan memudahkan kita Memproses Lanjutannya ya Yang perlu kita lakukan sekarang adalah Merapikan kembali Akar yang belum menempel Seperti itu Kita rapikan Nantinya benar-benar Seperti menyatu Pada batu karang Seperti itu Dalam merapikan Akar dari bahan seperti ini ya Kita butuh bantuan Tali ataupun kawat ya Tujuannya adalah Biar nantinya Akarnya benar-benar Menempel ya Benar-benar menempel pada batu karang Tidak terpisah Yang nantinya akan Membentuk Ataupun bentuknya akan menyesuaikan Seperti bentuk batu karang Yang kita pakai tentunya Nah dalam proses penanaman lanjutan ya Seperti biasa Masih kita pakai media yang subur ya Tentunya Tentunya media kombinasi pasir dan pupuk kandang tentunya Disini dalam penanamannya kita tidak seperti yang di awal ya Kita perlihatkan sebagian besar akarnya yang sudah menempel di pot baru ya Artinya Artinya nantinya Dalam proses penanaman seperti ini kita bisa mengecek langsung Akarnya seperti itu Kita tanam bagian bawahnya saja sekitar kurang lebih 50% dari keseluruhan ukuran akarnya ya Nah sahabat setia dimanapun anda berada Setelah kita melakukan proses penanaman ya Untuk sementara seperti biasa kita Letakkan dulu bahan ini di tempat yang tentu dulu ya Untuk sementara sampai ada Titik pertumbuhan yang baru tentunya Ini tujuannya adalah Biar nantinya Untuk mengurangi Sekres pada Bahan ini ya Dan tentunya juga Daun Ataupun sisa daun yang masih Ada pada bahan ini Kita pangkas saja dulu Oke sahabat setia dimanapun anda berada Demikian dulu ya Video saya kali ini Demikian dulu proses penanaman Ataupun proses selanjutnya dari bahan bonsai yang bergaya on rock Semoga saja video saya hadirkan kali ini Bermanfaat bagi teman-teman Oke sahabat setia dimanapun anda berada Saya akhiri dulu video saya kali ini ya Sekali lagi semoga bermanfaat Sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya Salam sehat selanjutnya Salam sehat selalu Salam bahagia selalu Tentunya Salam Satu selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton